Apa itu bangsa? Upaya untuk formal mendapatkan bangsa sebagai konsep politik dimulai pada tahun 1982 ketika filsufkan sejarawan Yunus Renan memberikan seminar yang berjudul What is Nation. Dalam SI ini, Renan mendapatkan bangsa sebagai solidaritas berskala besar yang terdiri dari rasa pengorbanan yang dilakukan seorang di masa lalu dan yang harus dilakukan di masa depan. Ini menjelaskan Renan percaya bahwa kita membayangkan bangsa yang layak untuk dikorbankan secara terus menerus. Kita menyadari bahwa itu memerlukan proses melupakan. Hal ini karena Renan upaya untuk memperoleh persatuan nasionalis baik atas nama nasionalisme sipil atau etnis melibatkan tindak kekerasan dan selanjutnya melupakan. Sebenarnya konsep awal bangsa yang dikembangkan oleh Renan para sarjana telah mendapatkan divisi formal tentang bangsa yaitu komunitas orang yang dibentuk atas dasar kombinasi fitur bersama bahasa, wilayah, etnis, budaya, dengan kata lain, bangsa adalah kelompoknya dipanggil sebagai diterima bahasa, sejarah, etnis, budaya, dan teritoritas. Nyatanya banyak kelompok yang dikembangkan oleh kelompok ini yang sebetulnya termobilisasi dan terlembagakan. Belakangan ini, ilmuwan politik tertengah Anderson memandang bangsa sebagai komunitas. bagi Anderson, bangsa adalah komunitas politik yang dikembangkan sebagai terbatas secara inherent dan berdaulat. Ada empat kunci elemen dalam divisi ini. Pertama, bangsa dibayangkan terbatas karena memiliki batas-batas yang terbatas namun terkadang elastis di luar batas negara lain. Ketiga, bangsa diberdayakan berdaulat karena konsep bangsa itu lahir pada zaman pencerahan dan revolusi yang menghancurkan legitimasi ranah dinasti hiratis yang ditahbiskan oleh Tuhan. Terakhir, bangsa dibayangkan sebagai komunitas yang terlepas dari ketidakutan eksplosisi aktual yang mungkin terjadi dalam masing-masing negara. Selama hampir satu dekade, ilmuwan mengejar sumber virus bermatikan melalui gunung tertinggi di Cina dan gua paling terpencil. Mereka akhirnya menemukannya di sini, di Clara Guasito. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom penapasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Virus corona adalah sekelompok virus yang tercakup pada wabah protein kecil yang terhadap seperti makota atau corona dalam bahasa latin. Ada ratusan virus corona yang dikenal, tujuh di antaranya dapat menginfeksi manusia, virus corona SARS-CoV penyebab SARS, MERS-CoV penyebab MERS, dan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Dari tujuh virus corona manusia, empat menyebabkan penyakit dengan mengeluar pada hidung dan tenggorokan. Dua, menginfeksi paru-paru. Tujuh yang menyebabkan COVID-19 memiliki ciri-ciri masing-masing, menyebar dengan mudah tetapi dapat berdampak parah pada paru-paru. Ketika orang terinfeksi batuk, tetesan yang mengandung virus menyebur keluar. Virus dapat menginfeksi orang baru ketika tetesan masuk ke hidung atau mulut. Virus corona menular baik di ruangan tertutup, di mana orang-orang berdekatan. Cuaca dingin semoga tidak mengering, memungkian virus bertahan lebih lama di antara inang. Sementara sinar UV dari matahari dapat merusaknya. Variasi musiman ini lebih penting untuk virus. Di dalam tubuh, protein tertanam di sel inang dan menyatu dengannya. Kemudian virus untuk membajak sel inang dan menggerak gennya sendiri. Semua virus adalah virus NIA atau virus DNA. Virus NIA cenderung lebih kecil dengan gen penyak inang. Secara umum, virus NIA tidak memiliki mekanisme proofreading, sedangkan virus DNA memilikinya. Jadi saat virus RNA bereplikasi, lebih banyak terjadi kesalahan yang disebut dengan mutasi. Banyak dari mutasi ini tidak berguna atau bahkan berbahaya. Tapi beberapa virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu, seperti spesies inang baru. Epidemi sering terjadi ketika virus berpindah dari hewan ke manusia. Ini berlaku untuk virus RNA yang menyebabkan wabah Ebola, Zika, dan SARS, setelah pandemi COVID-19. Sekali pada manusia, virus masih bermutasi biasanya tidak cukup untuk membuat virus baru, tetapi cukup untuk membuat variasi atau strain yang asli. virus corona memiliki beberapa virus RNA. Mereka merisikkan kesalahan dan reputasi yang mempengaruhi kesalahan. Ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi yang lebih lambat dibanding virus RNA lainnya. Meskipun didengar hebat, tingkat mutasi yang lambat, sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan setelah hal meluciti senjata mereka. Setelah infeksi, sistem kekebalan tubuh kita dapat mengenali kuman dan menghancurkannya lebih cepat. Tetapi mutasi dapat membuat virus kurang dapat dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita dan susah untuk dilawan. Membuat virus kurang efektif karena sangat dibuat khusus untuk virus. Itu sebabnya kita membutuhkan vaksin flu baru setiap tahun. Virus yang provisinya bermula berhasil begitu cepat sehingga jalur baru terus bermunculan. Tingkat mutasi virus corona jauh lebih lambat ditanggalkan obat-obatan. Tidak dapat mengalirnya lebih lama setelah injeksi. Belum ada pengobatan atau vaksin yang disedihui untuk virus corona. Kami belum fokus pada pengobatan menyebabkan pilak. Mereka menimumun telah mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS. Epidemi berakhir sebelum pengobatan tersebut menyelesaikan uji klinis. Karena kami terus menambahkan beberapa ilmuwan mengatakan bahwa virus baru yang melompat ke manusia tidak dapat dihindari. Tapi kami menyelidiki hal yang tidak diketahui itu dan harus menghancurkannya. Tintaks adalah hukum bahasa yang menentukan kata dan struktur kalimat dalam berbagai bahasa. Setiap bahasa memiliki sintak khusus yang memberi tahu pembicara dan pendengar bagian mana dari kalimat yang didahulukan untuk membantu mereka memahami apa yang dikatakan. Itu pedoman yang kami gunakan saat berbicara dan menulis sehingga kalimat dapat dimengerti dan kohren. Berhati-hatilah dengan sintaksis atau semantik dengan diksi. Ini membutuhkan tulang punggung konstruksi kalimat. Jadi, mari kita pecahkan definisi ini. Sintak seperti yang di diksi adalah pilihan kata tertentu yang dimaksudkan untuk mengungkapkan makna tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata tertentu yang digunakan. kita akan berfokus pada sintaks dalam video ini. Dalam bahasa Inggris ada urutan kata yang diatur dalam batu. Sebagian besar jenis kalimat kita akan mengikuti mengikuti urutan kata SVO or subjek verb objek seperti pada anak laki-laki yang melihat ke luar jendera. Dalam kalimat ini kita memiliki subjek anak laki-laki kata kerja terlihat dan objek di luar. Gambar ini adalah pohon sintaks kata bahasa Inggris yang digunakan oleh ahli bahasa untuk merencanakan subjek kalimat. Anda mungkin tidak sering menemukan pohon sintaks tetapi mengetahui cara menggambarnya cukup berguna dan akan membantu Anda memahami struktur kalimat. dalam bagian Anda dapat melihat kalimat dipecah menjadi bagian-bagiannya kata kerja kata benda artikel dan preposisi. Setelah langkah ini kata-kata dikelompokkan bersama untuk menentukan bagian mana menentukan frasa nomina frasa preposisi frasa verba SVO bukan salah satunya struktur urutan kata. bahasa lain memvariasikan urutan kata dan bahkan menyertakan komponen tambahan dalam sintaksnya. Dalam contoh ini diberikan dengan pohon sintaks. Subjeknya adalah kucing kata kerjanya adalah duduk dan objek adalah tikar. Gambar kedua ini adalah cara lain untuk menuliskan sintaks. Gambar kedua ini adalah cara lain untuk menuliskan sintaks. dalam kalimat ini subjeknya adalah anjing, kata kerjanya dicintai, dan objeknya adalah gadis. Sekali lagi, sintaks tapi digunakan untuk lebih memahami struktur kalimat, lebih penggunaan tambahan untuk pohon sintaks adalah apapun urutan kata yang berbeda, digunakan, dikodekan dengan sasa asing yang mengikuti urutan PSO atau variasi lainnya, membuat pohon sintaksis untuk membuat kalimat terdapat waktu Anda menyusun kata dalam SPO sehingga dapat memahami apa yang dikatakan. Mari kita recap. Satu, sintaks adalah struktur kalimat. Dua, diksi adalah pemilihan kata untuk menghubungkan makna tertentu. Tiga, semantik adalah makna yang diungkapkan dari kata-kata yang digunakan. Empat, konsintaks adalah alat grafik yang menggapi untuk memetakan struktur kalimat dan memahami urutan kata dan bagaimana fungsinya dalam dunia bahasa Inggris. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk tutorial sintaks ini. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, resah saluran kami yang lain untuk bantuan Aban. Sampai jumpa lain waktu. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.